Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini lagi Dimana kali ini saya mau bahas mengenai ramalan-ramalan Jayabaya Yang meramalkan sifat-sifat manusia di jaman sekarang ini Ada pun 10 ramalan Jayabaya yang meramalkan sifat-sifat manusia di jaman ini Langsung saja kita bahas tanpa bertele-tele Yang pertama Jayabaya meramalkan Orang laki-laki bergaya seperti seorang perempuan Kalau istilahnya di jaman-jaman ini itu namanya banci atau bencong Ya itulah ramalan Jayabaya Dimana banci dan bencong memiliki hak di jaman sekarang ini dan meramalkan banyak Yang kedua Jayabaya juga meramalkan Wong Wadon Koyo Wong Lanang Seorang wanita bergaya seperti seorang laki-laki Dan ini juga di jaman saat ini Kita semua sering mengarangi atau sering menyebutnya dengan wanita tomboy Dia punya susu, dia punya kelamin wanita Tapi dia lupa kalau dia wanita Dia ingatnya kalau dia itu punya kon itulah Dia lupa kalau dia wanita Lalu yang ketiga Ake Wong melanggar sumpai Dewi Banyak orang jaman sekarang melanggar sumpai Dewi Kalau orang-orang bilang pakai bahasa Jawa Orang-orang yang menyebut sumpai Dewi itu namanya apa? Cocoti bosok Itu adalah orang-orang yang melanggar sumpahnya sendiri Dia adalah orang-orang yang cocoti bosok Mulutnya busuk Lalu yang keempat Akehwong orang netepi janji Banyak orang tidak menepati janji atau ingkar janji Itu adalah para manusia-manusia yang tersesat Karena apa? Dalam ajaran agama janji itu adalah utang Kalau dia tidak menepati janji berarti dia memupuk utang Dia adalah orang-orang yang tersesat Lalu yang kelima Wong podos senengnya lah Orang pada suka menyalahkan Zaman-zaman sekarang Banyak orang yang suka menyalah-nyalahkan orang lain Itu adalah karakter orang-orang zaman sekarang Yang mau dan tidak mau diakui sebenarnya mereka seperti itu Yang keenam Wong lalika manungsan Orang lupa pri kemanusiaan Mereka lupa tentang pri kemanusiaan Zaman sekarang banyak sekali Penganiayaan Pemerkosaan Pencabulan Dan tidak Tidak peduli dengan urusan orang lain Tidak peduli dengan diri orang lain Banyak pembunuhan Itu adalah Tanda orang-orang zaman sekarang Hilang pri kemanusiaannya Padahal Dalam Semboyan negara kita Pancasila Yang kedua disimbolkan dengan pri kemanusiaan Setiap manusia Harus memiliki pri kemanusiaan Supaya Bermasyarakat bisa damai dan tenang Yang ketujuh Orang indah ke hukum yang widi Tidak mengindahkan atau mengamalkan hukum Tuhan Tidak mengamalkan ajaran agama Yang mereka amalkan adalah Ajaran hasrat dan hawa nafsu Misoh-misoh Akentuh Dan yang lainnya Itu adalah ajaran-ajaran hasrat dan hawa nafsu dunia Karena Rasanya enak dan mantep Lalu yang kedelapan Wong bener tengger-tenger Orang benar di jaman sekarang termangu-mangu Karena apa? Banyak orang yang tidak mau dibenarkan di jaman sekarang Orang-orang sekarang lebih bahagia di dalam kesalahan mereka Lalu yang kesembilan Wong salah bunga Orang salah tapi senang Yaitu siapa? Koruptor Maling Bayangkan Koruptor Sudah dia salah Mengkorupsi uang negara Mengkorupsi uang rakyat Dia bahagia Dia senang Wong miskin kaya aku Wong miskin kaya aku iki kaya 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 be Saya nonton yang miskin lho ya Yang saya nonton sugi ya rasido Saya nonton miskin-miskin kaya 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 barang miskin Duit kaya dikorupsi Karup pejabat Maling barang Kus maling nyolong barangnya uang Seneng Operauteknya bosok Aduh Serem jaman saat ini Orang jahat Munggah pangkat Itu yang kesepuluh Orang-orang yang berbuat jahat Malah pangkatnya Naik Naik derajat Karena apa? Orang jaman sekarang Dipenuhi dengan orang jahat Orang-orang baik Tidak Tidak bisa berkuasa Laluasa seperti orang jahat Karena seperti apa yang di dalam ajaran agama Bahwasannya Semakin hari Semakin hari Dan semakin hari Dunia ini semakin jahat Maka dari itu Jagalah hati Jaga pikiran Jaga sikap Jaga ucapan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa Like, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Berikan pendapat kamu di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini